Pemirsa Pertamina bersama Pemkap Bujonegoro melakukan sidak di salah satu agen LPG subsidi dan restoran yang masih menggunakan LPG 3 kg. Sidak dilakukan guna memastikan stok LPG aman untuk kebutuhan warga sehari-hari. Sekretaris Daerah atau Sekda Bujonegoro Nurul Azizah bersama Pertamina Patra Niaga melakukan pengecekan ke salah satu agen LPG di Bujonegoro. yakni PT Purnama Kero Utama di Jalan Ahmad Yani, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bujonegoro pada Selasa. Sidak ini dilakukan untuk memastikan stok LPG di tingkatan agen dalam keadaan aman. Pasalnya agen tersebut memasok tabung untuk beberapa pangkalan di sekitarnya sebelum dijual kepada warga. Hasilnya pasokan LPG dipastikan normal dan tidak ada kendala penyaluran. Selanjutnya sidak dilakukan ke salah satu restoran tak jauh dari lokasi pertama. Di tempat ini Sekda mendapati restoran masih menggunakan tabung LPG 3 kg. Atas temuan ini pihak Pemkap bersama Pertamina langsung memberikan edukasi bahwa resto skala besar sudah tidak boleh menggunakan LPG bersubsidi. LPG 3 kg hanya boleh digunakan oleh empat konsumen, yakni nelayan, petani, UMKM, dan rumah tangga miskin. Sekda Bujonegoro Nurul Azizah mengatakan sidaknya ini sebagai bagian dari edukasi. Secara berkala pihaknya akan melakukan sidak untuk memberikan rasa aman dan pemahaman kepada masyarakat siapa yang berhak menggunakan tabung LPG 3 kg. Ini adalah mengingatkan pada regulasi yang berlaku. Kita dengarkan dari pertamanya yang menyampaikan ada konversi. Dan untuk konversi tersebut sebenarnya sudah disiapkan kuotanya. Kalau kita perbandingkan dengan tahun yang lalu, yang mana tahun lalu kuota untuk LPG 3 kg adalah 40.340. Kemudian kuota di tahun 2024 ini adalah 40.873. Artinya ada kenaikan 530 di kripton. Kemudian setelah dievaluasi saat ini di bulan April dan Mei, ternyata ada permintaan dari masyarakat itu yang luar biasa. Tiga kali lipat. Inilah yang mengakibatkan kenapa barang tidak ada. Maka hari ini sesuai dengan rapat adalah meminta tambahan kuota kepada dirjen gas, yaitu tambahan di kuota tahun 2024 agar dapatnya ditambah. Kemudian di tahun 2025, karena nanti namanya peruntanaan, peruntanaan sudah dimulai saat ini, maka kita juga akan mengajukan permintaan penambahan kuota sebanyak kurang lebih adalah 800 metri ton. Sementara itu Sales Brands Manager Pertamina, Fajar Wasis mengatakan, Untuk wilayah Bojonegoro, Pertamina telah menyalurkan 102 persen terhadap kuota bulanan Kabupaten Bojonegoro sebesar 1.150.000 tabung LPG 3 kg. Saat sidak restoran yang masih menggunakan LPG bersubsidi 3 kg, Pertamina langsung menarik tabung LPG melon tersebut dan menukarnya secara gratis dengan tabung LPG beragas non-subsidi. Proses distribusinya memang dari SPBE, agen-agen ke pangkalan. Dan itu memang jalur yang resmi dari Pertamina. Dan yang ada headnya, memang diatur head itu sampai di pangkalan. Makanya dari sini kami dari Pertamina, Pemda, dan APH juga menyarankan kepada masyarakat bahwasannya beli LPG 3 kg wajibnya atau harusnya membeli di pangkalan. Agar sesuai dengan head dan juga jumlahnya. Tapi sejauh ini selama satu bulan ini sudah di pangkalan Pertamina itu gimana? Ini Bapak-Bapak, memang saat ini memang ada kenaikan kebutuhan. Di mana kenaikan kebutuhan itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari sisi pertani. Memang saat ini Bojonegoro ditunjuk dari SDM untuk melakukan konversi. Yang sebelumnya dari solar dan bensin sekarang jadi LPG. Itu yang membuat salah satu kenaikan kebutuhan. Di lain sisi juga saat ini adanya musim hajatan. Dari sini nikahan, sunatan, tahlilan untuk persiapan haji, dan lain sebagainya. Sehingga juga menambah kebutuhan LPG untuk keperluan memasak.